Bupati Kebumen Arief Sugianto menghadiri upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung Tahap 3 di lapangan Desa Mulyosri, Kecamatan Perembun, Rabu 24 Juli 2024, bertindak selaku Inspektur Upacara Dandim 0709 Kebumen, Letkol CZI Ardianta Purwandana. Dalam amanatnya, Dandim membacakan sambutan bupati yang menyampaikan bahwa Pemkap Kebumen menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Harapannya dengan program ini mampu mengakselerasi upaya pembangunan desa. TMMD sangat dibutuhkan dalam mempercepat proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena bupati ingin seluruh desa di Kabupaten Kebumen semakin maju dan mandiri. Untuk itu, melalui TMMD Sengkuyung, bupati mengajak semua pihak untuk mengoptimalkan berbagai program kegiatan lintas sektoral untuk Kabupaten Kebumen yang semakin baik dan sejahtera. TMMD Sengkuyung Tahap 3 di Desa Mulyosri, Kecamatan Perembun akan dilaksanakan selama 30 hari dari 24 Juli 2024 hingga 22 Agustus 2024. Selain kegiatan fisik berupa jalan rabat beton dengan volume panjang 440 meter, lebar 3 meter dan tinggi 0,15 meter, pembangunan talut dengan panjang 125 meter, lebar 0,40 x 1 meter, serta rehab RTLH sejumlah 2 unit juga melaksanakan kegiatan non-fisik. Di antaranya, melaksanakan penyeluhan wawasan kebangsaan dan bela negara, penyeluhan dan sosialisasi KIS, serta penyeluhan tentang keterampilan anyaman pandan. Usai pembukaan, Bupati Bersama Dandim, Forkopimda dan pimpinan OPD melakukan peninjauan kepelaksanaan kegiatan fisik TMMD berupa pembangunan jalan rabat beton. Jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat menghubung antara Mujung Seri dengan fisik TMMD yang diharapkan akan bisa terselesaikan. Masih kurang lebih 50 meter, di sisi utara tadi juga masih kurang. Dan ini sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya kecematan perempun yang ada di daerah pegunungan sehingga mudah. Dan juga transformasi lebih mudah, akses untuk mencari air juga lebih mudah. Jangan sampai sudah di era modern ini, transportasi masih menjadi kemdala. Jadi kita membangun jalan rabat beton dengan panjang 440 meter, ketebalan 0,15 dan lebar 3 meter, serta talut kurang lebih 100 meter. Dan kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama dan gotong royong antara TNI dengan masyarakat. Dan kegiatan ini terselenggara atas bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Kepumen yang berusaha untuk tetap memajukan lingkungannya baik desa-desanya yang terpencil sehingga semakin menuju ke Kepumen Semarang. Dari Perembun, Tim Liputan Kepumen TV memberitakan.